Intro Saya Neneng Anjarwati Mencoba mengetuh hati para donatur, para pengusaha, para germawan Untuk berbagi, membantu para penderita kater anak hemophilia Yang ada di wilayah Tangerang Dan yang ingin mendonasikan sebagian rizikinya Boleh mendonasikan ke yang ada di bawahnya Munggu Kita mengumpulkan betal perjalanan abadi Ho 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 Di du 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 Di du 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 Ho 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 Kita pasti ingat Dragedi yang menyilungkan Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap Di arti ayasan atau pengelola ayasan Pak Akan ini Minta aku menghibur anak-anak penderita kater ya Hanya menghibur aja Saya hel Karena mereka juga butuh hiburan Walaupun kondisinya kadang-kadang gak bisa lama-lama juga Untuk beradaptasi dengan lingkungan orang banyak Karena mereka sakit kan cuma 1-2 jam Tapi aku kepikiran gini Kalau cuma neneng datang salaman Terus langsung berselaturahin begitu aja Kan kita selesai Gak ada artinya disitu Akhirnya ini jalan di otaknya gimana ya Supaya Supaya Keberadaan Yayasan ini Karena aku dapat keluhan Yayasan ini tidak tersentuh oleh pembelas tempat Jadi mereka Butuh bantuan regular ya Butuh bantuan regular ya Butuh bantuan regular ya Jadi mereka itu mendanai anak-anak tersebut ya Door-to-door aja Untang panting Untang panting Kadang-kadang anak-anak pencinta alam Menurut mereka Menurut mereka Nah akhirnya terbersih Bagaimana Asep kalau aku upload ke luar aja lah Kita gandeng media aja deh Supaya nanti Keberadaan rumah tiga amali disini Bisa di Dikenal Bisa dilihat Dan mungkin para denatur-denatur ada yang tersebut Dan bisa langsung mendonasikan Apa Uangnya Kan Bantulah gitu Akhirnya kan itu hanya dengan bantuan media Dan Dibantu juga dengan Teman-teman artis Aku ajak teman-teman artis nih Untuk ikut berkolaborasi Ikut membantu Ikut Apa Menghibur anak-anak yatim Walaupun dengan ikhlas ya Gitu Kurang lebih ini berapa sih teman-teman artis yang Yang mau bergabung Ya insya Allah Baru akhir ngomong aja Sudah 20 orang Walaupun Ada beberapa artis Mumpung kita masih di Beri waktu Diatarnya kapan nih Soal konser di rumah singgah yang ditanggap Dibilang konser Bukan konser Karena ini Eventnya itu kan kecil Cuma rumah Apa Musik kecil aja Cuma disitu kita menghibur Anak-anak penderita itu Di rumah singgah tersebut Jadi ya Sejenis Kita bersilaturahim aja Kedua Kita bisa kunjungkan juga Ke rumah sakit Kita lihatlah Betapa Banyak sekali Orang-orang yang Banyak yang Penderita yang tidak Yang apa Yang tidak 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 mampu Karena untuk Menjemput Mereka yang sakit pun Di pedalamat Kadang-kadang Ketuaianyasan ini Dengan kocek sendiri Kapan itu acaranya? Tanggal 17 Februar besok Ada satu Ada satu Jam 11 sampai 5 Tapi kan Memang jam 11 Cuma bisa ketemu kita Satu jam Jadi jam 11 sudah Siap Harapannya Seperti apa nih Artinya Mendapatkan sesuatu yang Maksimal gitu Mungkin Mana-mana Kepenging juga Menarik Atau memberikan sugesti Buat Samusah-pengusah muda Mungkin anis-arsis Pernama yang lain Teman-teman kan Ada juga beberapa pengusaha Ada Patria Mulyadi Mama situ Juga ada Ada bangsa Madadea Nurhayati Juga pengusaha Pengisaris juga ya Yang nanti Akan ikut membantu Akan terus Berpartisipasi Insya Allah Dan ada beberapa Aku sekutin juga Nantilah yang aku meramekan Aku mengajarkan mereka Untuk belajar Berbagi Jangan cuma Mau cari duit Nyanyi selesai Selesai Ada hak-hak Ada hak-hak orang Yang membutuhkannya Jadi aku bantu Semuanya Menyalai Semuanya Semuanya Terdiam Semuanya Menjawab Tak menerti Yang terbaik Hanyalah Segeralah Bersuju Humpung Humpung Kita Semuanya Semuanya Semuanya